Taman memang menjadi salah satu pelengkap di sekitar rumah Anda. Hal ini dikarenakan taman memberikan efek menyejukkan bagi rumah Anda. Dulu memang taman hanya ada di beberapa rumah mewah dengan halaman yang luas, namun untuk saat ini, taman juga dapat dibuat di lahan yang sempit. Tidak dapat dipungkiri bahwa taman menjadi salah satu pelengkap rumah yang diinginkan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan taman yang hijau dan juga asri akan membuat rumah kita tampak lebih sejuk. Dengan memiliki sebuah taman di rumah Anda, tentu pikiran Anda akan lebih tenang dan juga rileks saat melihat hijaunya dedaunan di sekitar rumah Anda. Terlebih bagi Anda yang bekerja di perkantoran dan memandang monitor, tentu memandang hijaunya dedaunan saat pulang kerja menjadi cara yang bisa Anda lakukan. Banyak manfaat ketika kita memiliki galeri taman di teras meski hanya berukuran kecil. Namun dari segi kesehatan dan keindahan, kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang maksimal bila kita bisa mendesainnya dengan baik dan benar. Manfaat lain selain untuk mempercantik tampilan depan rumah, adanya taman akan menghindarkan debu untuk masuk ke rumah sehingga rumah kita tetap terjaga dan terasa sejuk. Taman kecil memang menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang memiliki lahan yang sempit. Lahan yang sempit tentunya memberikan keterbatasan kepada kita untuk mendesain taman sesuai dengan space yang ada. Namun saat ini, banyak sekali referensi yang bisa Anda contoh untuk diaplikasikan di taman rumah Anda. Bagaimanapun juga, rumah dengan taman yang sempit akan tetap memberikan kenyamanan dan juga kesejukan bagi rumah Anda. Lahan terbatas tersebut tentunya memiliki kesempatan untuk dibuat taman yang dilengkapi dengan air mancur yang mengalir. Jangan lupa pula untuk menempatkan beberapa pot tanaman berukuran kecil pada sisi-sisi taman tersebut. Anda tentunya dapat memilih beberapa jenis tanaman dan juga bunga untuk taman mungil Anda. Jika Anda menginginkan air yang mengalir tentunya, Anda dapat memasang bambu untuk mengalirkan air. Selain itu, Anda juga dapat menempatkan beberapa batuan kecil untuk memperindah tampilan taman Anda. Taman tersebut tentunya dapat Anda buat tepat di halaman rumah Anda. Rumah dengan bukaan jendela yang banyak ataupun dengan konsep yang terbuka, tentu memiliki ruang tengah yang membaur dengan lingkungan luar, seperti ruang keluarga yang didesain dengan jendela maupun pintu kaca di sebelahnya sehingga suasana bisa menyatu dengan udara di luar rumah. Maka dari itu, manfaatkan lorong atau space kosong di samping rumah menjadi taman sekaligus area bersantai dengan desain seperti di atas. Dibiarkan terbuka tanpa atap, dengan lantai keramik, rumput hias, ataupun kerikil yang nampak natural. Sedangkan bagian tepi Anda bisa menanam tanaman hijau sesuai selera dengan berbagai jenis. Tak lupa menambahkan kursi malas berbahan kayu dan besi serta coffee table untuk teman santai Anda di pagi dan sore hari. Ukuran lahan kosong di bagian belakang rumah tentu lebih luas dibandingkan ukuran taman di samping rumah. Dikelilingi pagar yang secara pasif sebagai pembatas dan pelindung memudahkan Anda mendesain taman yang menyudut. Wood plank dipasang di bagian pagar finishing cat abu-abu agar menyerupai aksen dinding semen. Elemen kayu pada interior yang melengkapi pada taman juga mampu memberikan kesan hangat pada area ini. Pilih tanaman dengan ketinggian dan jenis yang beragam agar nampak lebih rimbun dan menyegarkan. Ditempatkan di sekeliling taman sehingga menjadikan taman bisa menjadi tempat paling pas untuk quality time. Taman depan rumah mampu menarik perhatian bagi siapa saja yang melintas di depan rumah. Menciptakan taman dengan desain yang simpel dan luas lahan yang seadanya sudah bisa membuat suasana rumah semakin asri. Tidak perlu membongkar tanah secara keseluruhan untuk media tanam, Melainkan dengan meletakkan beberapa pot bunga pada stand flower atau dengan cara mengandungkannya di dinding fasad. Lantai bisa Anda aplikasikan kerikil apung yang mampu menyerap air. Dengan tanaman di bagian tepinya agar memberikan dimensi di bagian tengah untuk area bersantai dan relaksasi. Banyak sekali tanaman hias yang bisa Anda tempatkan di teras rumah sebagai area taman minimalis yang cantik dan memanjakan mata. Jika rumah bergaya minimalis, akan lebih baik jika Anda memilih tanaman yang terlihat sederhana tetapi mampu memberikan efek segar pada teras rumah. Tanaman dalam pot dengan tumbuh kembang yang tidak memakan banyak tempat seperti Taktus, Monstera, Sirigading yang menggantung serta lidah mertua yang lebih ramping bentuknya. Tampilan teras juga akan semakin indah jika pot bunga memiliki bentuk yang unik dan warna yang stand out. Taman memang menjadi salah satu pelengkap di sekitar rumah Anda. Hal ini dikarenakan taman memberikan efek menyejukkan bagi rumah Anda. Dulu memang taman hanya ada di beberapa rumah mewah dengan halaman yang luas. Namun untuk saat ini, taman juga dapat dibuat di lahan yang sempit. Tidak dapat dipungkiri bahwa taman menjadi salah satu pelengkap rumah yang diinginkan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan taman yang hijau dan juga asri akan membuat rumah kita tampak lebih sejuk. Dengan memiliki sebuah taman di rumah Anda, tentu pikiran Anda akan lebih tenang dan juga rileks saat melihat hijaunya dedaunan di sekitar rumah Anda. Terlebih bagi Anda yang bekerja di perkantoran dan memandang monitor, tentu memandang hijaunya dedaunan saat pulang kerja menjadi cara yang bisa Anda lakukan. Banyak manfaat ketika kita memiliki galeri taman di teras meski hanya berukuran kecil. Namun dari segi kesehatan dan keindahan, kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang maksimal bila kita bisa mendesainnya dengan baik dan benar. Manfaat lain selain untuk mempercantik tampilan depan rumah, adanya taman akan menghindarkan debu untuk masuk ke rumah sehingga rumah kita tetap terjaga dan terasa sejuk. Taman kecil memang menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang memiliki lahan yang sempit. Lahan yang sempit tentunya memberikan keterbatasan kepada kita untuk mendesain taman sesuai dengan space yang ada. Namun saat ini, banyak sekali referensi yang bisa Anda contoh untuk diaplikasikan di taman rumah Anda. Bagaimanapun juga, rumah dengan taman yang sempit akan tetap memberikan kenyamanan dan juga kesejukan bagi rumah Anda. Lahan terbatas tersebut tentunya memiliki kesempatan untuk dibuat taman yang dilengkapi dengan air mancur yang mengalir. Jangan lupa pula untuk menempatkan beberapa pot tanaman berukuran kecil pada sisi-sisi taman tersebut. Anda tentunya dapat memilih beberapa jenis tanaman dan juga bunga untuk taman mungil Anda. Jika Anda menginginkan air yang mengalir tentunya, Anda dapat memasang bambu untuk mengalirkan air. Selain itu, Anda juga dapat menempatkan beberapa batuan kecil untuk memperindah tampilan taman Anda. Taman tersebut tentunya dapat Anda buat tepat di halaman rumah Anda. Rumah dengan bukaan jendela yang banyak ataupun dengan konsep yang terbuka tentu memiliki ruang tengah yang membauk dengan lingkungan luar. Seperti ruang keluarga yang didesain dengan jendela maupun pintu kaca di sebelahnya sehingga suasana bisa menyatu dengan udara di luar rumah. Maka dari itu, manfaatkan lorong atau space kosong di samping rumah menjadi taman sekaligus area bersantai dengan desain seperti di atas. Dibiarkan terbuka tanpa atap, dengan lantai keramik, rumput hias, ataupun kerikil yang nampak natural. Sedangkan bagian tepi Anda bisa menanam tanaman hijau sesuai selera dengan berbagai jenis. Tak lupa menambahkan kursi malas berbahan kayu dan besi serta coffee table untuk teman santai Anda di pagi dan sore hari. Ukuran lahan kosong di bagian belakang rumah tentu lebih luas dibandingkan ukuran taman di samping rumah. Dikelilingi pagar yang secara pasif sebagai pembatas dan pelindung memudahkan Anda mendesain taman yang menyudut. Wood plank dipasang di bagian pagar finishing, cat abu-abu agar menyerupai aksen dinding semen. Elemen kayu pada interior yang melengkapi pada taman juga mampu memberikan kesan hangat pada area ini. Pilih tanaman dengan ketinggian dan jenis yang beragam agar nampak lebih rimbun dan menyegarkan. Ditempatkan di sekeliling taman sehingga menjadikan taman bisa menjadi tempat paling pas untuk quality time. Taman depan rumah mampu menarik perhatian bagi siapa saja yang melintas di depan rumah. Menciptakan taman dengan desain yang simpel dan luas lahan yang seadanya sudah bisa membuat suasana rumah semakin asri. Tidak perlu membongkar tanah secara keseluruhan untuk media tanam, melainkan dengan meletakkan beberapa pot bunga pada stand flower atau dengan cara menggantungkannya di dinding fasad. Lantai bisa Anda aplikasikan kerikil apung yang mampu menyerap air dengan tanaman di bagian tepingnya agar memberikan dimensi di bagian tengah untuk area bersantai dan relaksasi. Banyak sekali tanaman hias yang bisa Anda tempatkan di teras rumah sebagai area taman minimalis yang cantik dan memanjakan mata. Jika rumah bergaya minimalis, akan lebih baik jika Anda memilih tanaman yang terlihat sederhana tetapi mampu memberikan efek segar pada teras rumah. Tanaman dalam pot dengan tumbuh kembang yang tidak memakan banyak tempat seperti kaktus, monstera, sirih gading yang menggantung serta lidah mertua yang lebih ramping bentuknya. Tampilan teras juga akan semakin indah jika pot bunga memiliki bentuk yang unik dan warna yang stand out. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.